hai 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 pagi kali ini nggak di sawah guys tapi di pagi ini alhamdulillah berkesempatan ke waduk guys jadi di dekat tempat tinggal saya itu ada sebuah waduk yang usianya sudah cukup tua yang ini sudah direnovasi sebelumnya itu ini berarti sebelah selatan sebelumnya di sebelah kiri sebelah apa ya sebelah utara itu ada juga pintu masuk dan disitu tuh dekat waduk yang masih belum direnovasi jadi masih alami masih bagus masih sejuk tapi yang sekarang sudah ditutup dan yang dibuka hanya di pintu selatan ini dan jalannya tuh guys naik-naik-naik kayak semacam perdukitan gitu sih lagi jalanannya yang sebelah sini turun tapi sebelah sana naik-naik saya mau naik dulu nanti dilanjutkan lagi ngobrolnya di atas ya balik lagi sekarang udah lewatin tiket masuk guys tiket masuknya itu dulu dulu 5.000 sekarang jadi apa 10.000 tadi 10.000 gak masalah sih asalkan tempatnya jadi lebih nyaman ini jalanannya masih naik dan turun aku penasaran nih disini ada apa sih coba ini pohonnya enak adem guys jadi ini pohonnya udah umur berapa tahun ya gede banget tuh liat tuh liat tuh ini dari akar ini sepi sebelah sini guys tapi aku penasaran disini tuh ada apa oh ada pohon-pohon besar tuh terus ini ada warung yang sudah tidak dipakai lagi coba kalau ini ada ada warungnya ya ini enak mungkin sepikal ya kali ini terlalu mojok ini pohonnya gede banget nah terus aku masih penasaran kesini terus kesini aku mau kelihatkan guys nah tuh itu rada kebawah terus tuh 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 nah itu itu waduknya itu waduknya tapi sepi disini udah nggak dipakai lagi warungnya pun tutup nih pak warungnya nih pun buat enci itu guys tuh isinya pohon-pohon hihihi biasa digerungin nyamuk dong ya 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 eh aku belum moto ini mataharinya bagus tuh kan ya naik bagusnya disini tuh kesini tuh kalau yang mungkin jam 5 atau setengah 6 kali ya jadi begini sampai atas itu pas matahari terbit disini di tepi waduk jadi bisa lihat mataharinya tuh cantik biasanya garis nah yang tadi saya bilang dulu tuh di sebelah utara dibuka dibuka buat kita sekedar nongki nongki di sampai di tepi waduk tapi di tepi waduk itu banyak batu-batu besar guys jadinya asap banget ambil sun guising sampai mataharinya sudah mulai meninggi setelah itu baru kita sarapan dan minum teh manis aku merindukan momen itu guys dan suasana yang sama di tepi waduk tapi sekarang udah ditutup sekarang aku naik terus naik terus naik terus naik terus naik nah nih terus naik naik dan ya 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 jadi di depan sana nanti ada area permainan anak-anak udah kurang alami seperti dulu udah banyak bangunan arena permainan anak-anak ya 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 jadi kalau kesini mau anak-anak cocok tapi kalau buat menjepik udah tidak senyaman seperti dulu guys tuh masih alami belum ada bangunan nah ini mulai turun guys udah mulai turun ya nanti kita lanjut lagi ya kalau sudah sampai di sana ya lanjut lagi sekarang sudah sampai di area permainan kita lihat yang bagian bawah nah itu itu guys banyak-banyak anak-anak ada ayunan jungkat-jungkit boleh ya rasotan apa lagi nah itu yang sebelah utaranya nah itu waduknya guys nih coba kita lihat sebelah sini nanti lebih kelihatan luas tuh kan lebih luas lagi nah kita mau lebih jelasnya di sini ini tuh nih masih terusan terus terus nih turun nih kalau dari sini guys dikelihatan ya ada musolahnya juga nah itu seperti aula ya aula untuk disewakan sepertinya itu di kalau ada acara-acara guys nah terus ini kita turun di bawahnya ada waduk ya di kolomnya ada waduk ini jalanannya menurun menurun lumayan jadi hati-hati nah kita cari tempat yang enak buat nongki-nongki guys tuh ternyata ini ada cukup banyak juga nih motor motor ada parkir di sini oh ini ada yang satu keluarga atau rombongan ya ada acara tertentu nah ini guys oh jadi seperti ini oh nah itu ada apa tuh rahu kita punya ya terus ke bawah aku waduknya hmm sedia bakso oh iya kasih informasinya tuh turun ke bawah ini juga lagi oh itu kan ini udah seindah dulu menurut aku sih lebih enakan waktu masih alami belum direnof seperti ini jadi ngasih kan sekarang tapi lebih rapi sih ya lah tuh bisa buat bisa buat ngadem-ngadem sih guys tuh ya tapi aku udah turun deh aku turun dulu ya sebentar tuh turun dulu panas lumayan panas tapi enak panas pagi kan masih enak ya silau men coba aku perlihatkan ke temen-temen nah ini waduk yang saya maksud jadi dulu tuh pintu yang dibuka sebelah utara sana belah utara sana enak banget guys nonggi di pinggir-pinggir batu-batu tapi ya yuk kita keliling dulu keliling dulu baru nanti ngobrol ngobrol apa ya ya nanti deh ya ini sedia banget aku mau menikmati dulu pemandangnya kita mau lihat orang pancing guys ya aku baru kesini nih sekarang nih udah lama gak kesini jalan-jalan jangan berisik soalnya kata kita ada orang mancing lu aja bisa bisa santui aduh 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 ayo yaؤnsi ada perangnya juga ya tapi ini ada perangnya jangan게 abis ayo dorong semangat sudah muter hampir setengahnya belum sampai setengahnya masih ini gak tau sih sampai mana ya ujungnya tuh guys tapi lumayan olahraga jalan kaki keliling terus di sebelahnya ada waduk sebelah kiri, sebelah kanannya bukit-bukit bukit-bukit nah seperti ini penampakan cacaban yang sekarang pokoknya lagi menikmati aja ini lumayan jalannya jadi refreshing sambil olahraga lumayan cukup, nah kalau naik naik perahu aku kurang suka gak tau kenapa ya kalau naik perahu tuh naik perahu keliling ini waduk kalau naik perahu aku penasaran sampai sampai mana ujungnya karena ini baru kali ini saya aku kesini baru kali ini aku kesini jadi belum tau ujungnya sampai mana ini ujungnya masih jauh mas masih jauh masih oke oke makasih masih jauh katanya guys terusin mumpung 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 ada disini masih jauh katanya oh 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 saya justru senang jadinya ada tantangan kalau cuma sampai ini bawah aja itu membosankan kalau ini jadi kita bisa lihat pemandangan ya pemandangan alam tanam kiri tanam kiri tanam tanam bu sepanein bu ini kita tanaman kacang ya bu kacang berul ini kan nenek berapa lama bu awit ini nandur oh berarti 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 ini 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 tanah tanam airnya sedang sampai ini bu oh masya Allah berkah berkah bu sehat sehat jalan lagi lagi panen kacang ini lagi panen kacang ini tanaman kacang tuh guys terus disana ada bapaknya yang lagi mancing nah mendingan kayak gitu guys ini netizen indonesia ya mendingan mancing tuh kayak si bapak tuh mancing mancing di wadu kek di danau kek dimana kek daripada mancing keributan bikin panas kalau mancing disini panasnya itu sehat guys karena sinar matahari pagi-pagi itu kan sehat banyak manfaatnya tapi kalau mau mancing di mesos mancing keributan itu panas juga sih guys tapi panasnya bikin panas dan bikin darting dan ini dan pocak banget dah mulai kedengarkan kedengeran kan setelah itu suara perang punya ada yang masukkan jalan nah ini sebelah sini ini tanaman coba tebak ya tapi banyak kalau ini terbang kalah ya nggak di nggak diolah kalau ibunya pintar jadi tanaman jadi airnya gampang ini airnya deket kirain jauh ternyata deket guys tuh ya ini perjalanannya udah hampir selesai sampai ke ujung sampai ke ujung kalau yang mulai panas ya kan tuh disana ada beberapa orang ya sepi itu kenapa kan kalau dari sini guys ya ya sedikit lagi sampai sebenarnya cuman repot doang sih disana ada apaan ternyata nggak ada apa-apa zong mas emang disitu ada apaan mas nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa tapi namanya orang itu selalu penasaran penasaran nggak ada apa-apa katanya ini belum sampai tapi aku pengen ke sini deh penasaran tuh kesana ya oke dikit lagi sampai enas oh itu tuh enak juga sih buat ngadem nah mending mancing disini guys daripada mancing keributan di mepsos nggak ada gunanya ya kan bikin panasnya tuh panas nggak enak panas dan darat kalau misalnya panasnya enak sehat oh ujungnya ini udah nggak ada lagi selesai oh di sana tuh jadi masih kayak hutan-hutan lindang popohonan kayaknya aku nggak mau kesana deh nggak ada temennya tuh kebayang nggak sih kebayang nggak sih di pinggir-pinggir sana ada warung tempat dulu aku nongki sambil dengerin musik lagu-lagu jadul ngeteh teh manis lontong gorengan terusan pecol itu maksudnya apa ya kayak kayak gaduh-gaduh guys kayak gitu tuh kan enak banget adem tenang damai udah ya nanti kita lanjutkan lagi sekarang aku mau ngadem dulu ke bawah udah sampai sini paling nggak harus menikmati guys aku lagi di tepi waduh lagi ada anak-anak mancing guys kita tanya mas-mas kelas 8 kelas 8 kirain masih es kelas 8 sekolah dimana SMP SMP Sari 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 dimana Kabupaten Pemalang ha Pemalang guys pantasan aku nggak paham oh disitu naroknya terus kesini dari jam berapa jam 8 naik apa naik motor kesini sama siapa sama mas ini adiknya 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 pas apa kelas 2 terus dari pagi udah dapet belum udah dapet banyak alhamdulillah terus nanti sampai rumah ikannya udah apain dimasak ngomong-ngomong kesini atau baru atau udah berapa kali gitu udah 10 kali lebih udah 10 kali lebih berarti sering dong ya setiap hari libur kesini emang seneng mancing ya oh seneng kirain senangan mancing apa senangan main hp oh senang mancing ini ini yang langka nih guys biasanya sekarang sukanya main hp oh mancing kenapa suka mancing menariknya 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 seneng oh gitu tapi kan sepi enggak apa-apa enggak ada temennya lagi disini sepi enggak bosan gitu oh enggak iya tapi suka main message juga enggak 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 punya hp emang sengaja enggak dikasih hp oh iya iya kesini sama masnya yang sana masnya oh iya iya tapi beneran enggak dikasih hp apa emang enggak enggak dikasih hp enggak dikasih hp iya enggak enak sih kalau main hp nanti jadi iya kalau buat belajar sih enggak apa-apa bagus tapi banyak juga negatifnya positifnya juga banyak kita bisa belajar apa-apa dari lewat handphone ya kan bisa lihat di youtube cara misalnya bikin apa gimana cara jadi banyak ilmu juga di youtube atau di media sosial lainnya tapi juga banyak negatifnya juga sekarang jadi jadi enggak iri tuh sama temennya yang megang hp enggak ya ya di sekolah temen-temennya tapi pada megang hp dia hp kan oke terus kalau majin sampai jam berapa sampai maghrib ya Allah sampai maghrib disini masya Allah sampai maghrib terus pulangnya sampai sana sampai rumah jam 8 masya Allah jadi ini seharian disini dong ya bawa bekal oh bawa ya oke 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 mantep ini hilangkan nih anak sekarang tuh gak megang handphone dan milih mancing namanya siapa mas namanya Rafa oke Rafa selamat mengancing mudah-mudahan hasil pancingannya banyak ya nanti salam buat namanya ya di rumah ya jadi dimasak atau digoreng atau dibakar dimasak diapain tuh oh oke oke ya makasih ya udah mau diajak ngobrol happy weekend oke nah sebelah sana tuh tuh perang tuh guys aku geser sedikit sebelah sini tuh kelihatan gak sih itu ada gunung wah udah dulu ya itu tuh ada gunung yang dari rumah biasanya kelihatan oh nyari udang dapet banyak keren 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 alhamdulillah itu ikannya apa terkapar oh itu kak ikannya sedikit terkapar guys oh carinya udang oh gitu sini udah selesai ceritanya oh oh masya Allah dari semalam berangkat dari jam berapa pak sore sore sorenya abadah maghrib gitu tempat tuh sore oh sore asar ya oh iya iya berarti begadang dong pak iya 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 insya Allah mudah-mudahan berkah sehat-sehat terus pak rezekinya lancar iya 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 ini perahunya sendiri pak iya 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 terus hasilnya di bawah kasar gak akan ada kakunya sih oh udah ada yang ini apa nampung ya ada lima ya oh iya iya udah ini semenjak dirubah ngaruh sama hasil penangkapan gak gak masih ya ya alhamdulillah alhamdulillah oh gak ngaruh iya iya sekarang udah gak bisa nongkrong di pinggir tanah lagi iya iya lain akan yang sekarang apa yang dulu pak sama aja ya orang nyari-nyarinya juga disini iya 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 oke oke udah hati-hati pak tuh guys ya jadi aku sekarang di samping waduk nah tadi ngobrol sama bapaknya nih habis cari udang katanya guys dari pagi dan ini ada berapa yang masih istirahat tuh kan dia kan masih istirahat dan kayaknya untuk kelilingnya sudah cukup menyiapkan stamina untuk jalan pulang oke 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 iya nih ini emang coba saya tanya dulu ke masnya emang disini sepi ya mas sepi oke oke mudah-mudahan nanti banyak yang naik wis mas ya lancar-lancar sehat-sehat ya ngobrol kita ngobrol ibu-ibu dari mana bu dari sini oh deket dong ya jadi oh kirain lima langkah dari rumah oh iya jadi sampai sini oh iya berarti hidup ujantinya lumayan juga ya oh iya dibandingkan dulu enakannya sekarang apa dulu bu menurut ibu iya iya di sebelah utara iya betul 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 iya iya udah lama ya jadi kalau rapi lebih rapi yang sekarang ya kalau nyamannya lebih nyaman yang yang dulu tuh guys kira enak doang ternyata ibunya juga merasakan hal yang sama kalau dulu ada gimana tempat binatang ya oh iya iya yang bagian depan ya iya ada tempat binatang dan iya betul itu kembaran saya karena saya simpan jadi Santi saya saya deket deket sini sih apa ya berarti Duku Jati masih ke utara iya 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 emang enakan dulu ya iya terus warung-warung enak di pinggir-pinggir jadi jadi sambil menikmati pemandangan sambil ngeteh ya kan sekarang sekarang gak ada masih keluar dulu baru ada warung masih enakan dulu ya kirain kayak itu lagunya apa aku masih ternyata berubah guys tempat wisata wisata aja berubah masa kamu gak berubah guys beda ya hidup tuh begitu guys gak ada yang gak ada yang permanen semuanya itu berubah ya bahkan diri kita satu menit yang kemarin dan yang satu menit yang barusan dan yang sekarang itu pun berubah oke ini udah lumayan lama sih disini dari tadi tadi terus nah ini ibu disini sampai jam berapa kira-kira jam 9 ngadum ya bu ngadum iya iya asik mumpung libur ya makasih mudah-mudahan sehat terus ya happy weekend bu dan pak adeknya oh anaknya cantik masya Allah ya terima kasih kayaknya untuk kelilingnya sudah cukup menyiapkan stamina untuk jalan pulang oke udah dulu kita mau naik kita mau liat naiknya yang paling tinggi oh sebenarnya sana ada sih gitu tapi tetep aja mesti naik sih cuman kalau disana kayaknya gak terlalu tinggi kalau disini agak tinggi aku naik dulu guys nanti dilanjutkan lagi udah udah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati